Intro Ahmad Dhani yang genap berusia 40 tahun pada selasa 26 Mei kemarin ia merayakan hari lahirnya dengan acara sederhana bersama sang istri Mulan Jamila serta anak-anak mereka. Dalam kesempatan tersebut hadir juga Al-Ghazali, El-Rumi serta Dul Jailani untuk merayakan ulang tahun Ahmad Dhani. Dul mengabarikan tiga buah potret bersama Dhani dalam postingan Instagram pribadi saat berada di meja makan. Putra Bungsu Dhani dan Maya Estianti itu nampak memperhatikan saat sang ayah sedang berbicara. Bersama dengan foto tersebut, Dul menulis pesan manis untuk kontolan Dewa 19 itu. Ia mengucapkan terima kasih atas segala inspirasi Dhani yang mendorongnya menjadi lelaki sejati. Happy birthday ayah, terima kasih selalu menginspirasiku untuk menjadi lelaki sejati dan manusia yang lebih kuat. Tulis Dul. Moga sukses dunia akhirat dan selalu dicintai Allah. Amin. Namun dari sekian banyak komentar yang singgah di postingan Dul, ucapan ultah untuk Dhani dari Kiki Sapudri menjadi yang paling disorot. Happy birthday bapak calon mertua, tulis Kiki disertai dengan tiga emoji hati warna kuning. Dul pun terlihat membalas ucapan Kiki. Hahaha, makasih balasnya. Sementara itu netizen malah heboh dengan komentar Kiki tersebut. Ad Kiki Sapudri. Pepet terus Kiki. Jangan kasih kendor. Kata akun NAP. Ad Kiki Sapudri. Sebenarnya Dul Dul Jailani sayang sama kamu Kiki. Tapi bohong. Tambah akun Ad Imam. Ad Kiki Sapudri. Lucu deh kamu. Halunya kebangetan. Gemes. Seru akun Ad Maken. Ad Kiki Sapudri. Lo sama anak Ahmad Dhani paling kecil Ki. Muhammad Ali. Imbuh akun Ad Ins. Seperti diketahui sebelumnya Kiki sempat memberi gombalan pada Dul. Merasa seorang baper dengan ucapan Kiki. Dul memberikan tanggapan yang tak kalah mengejutkan. Dul mengaku jika hatinya meleleh layaknya ice cream saat mendengar gombalan dari Kiki. Aduh hatiku bagai ice cream yang gak kemakan. Balas dulut dipenuhi dengan emoji tertawa menangis di kolom komentar. Kiki memang kerap membuat heboh media sosial karena postingannya yang mendapat pelukan sampai ciuman dari aktor-aktor tampan tanah air. Sebut saja Rejahara Hardian, Iqbal Ramadan, Rizky Fabian sampai Jethri Nicole. Namun hal itu hanya sebatas gurauan saja. Wah, beruntung banget ya Kiki Saputri. Dapet ciuman beberapa aktor tampan tanah air di Indonesia. Gimana menurut kalian? Jethro. 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 Terima kasih.